Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Sampai menyaksikan. Nih, yang ini, yang ini. Kalau mau gaya foto lebih banyak, jangan menggunakan baterai biasa. Karena cepat habis. Pakai baterai khusus, seperti dikatakan Nia sama teman-temannya ini, supaya lebih awet. Kalau untuk senter, boleh. Karena baterai disebut juga dengan elemen kering yang tidak menggunakan larutan kimia cair. Baterai tersusun dari Seng atau Zn. Ia membungkus baterai sebagai kutub negatif. Sedangkan karbon atau C dan pasta bubuk campuran karbon dan mangan dioksida atau MnO2 sebagai kutub positif. Pasta ini berfungsi sebagai depolarisator yang menyerap gas hidrogen sehingga lampu bisa menyala lebih lama. Dan zat elektrolit amonium klorida atau NH4CI yang memisahkan dua kutub berlawanan tersebut. Beda kan dengan menggunakan baterai khusus masih mau bergaya kupu-kupu, gaya punggung, atau gaya dada sambil difoto. Dengan menggunakan baterai khusus sampai gaya kalian habis, baterai kalian belum habis. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya! Jenjang SMP Mata Pelajaran Fisika Kode Soal B44 Elektron dari amonium klorida yang dicampur dengan mangan dioksida pada elemen kering berfungsi untuk A. Memperbanyak gelembung gas selama listrik mengalir B. Menyerap gelembung gas selama listrik mengalir Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811 1136 783 Sekali lagi 0811 1136 783 Dengan cara ketik pin spasi kode soal spasi jawaban Sekali lagi ketik pin spasi kode soal spasi jawaban Contohnya 2084 75 spasi B1 spasi C Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi Sekali lagi ketik nama tanda pagar jenjang tanda pagar sekolah tanda pagar alamat sekolah tanda pagar provinsi jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasa itidaiya jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasa sanawiyah jenjang 3 untuk sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan dan madrasa aliyah contohnya Zahra sasa 2 tanda pagar 2 tanda pagar SMPN 2 Surabaya tanda pagar jalan ke Pajin 1 tanda pagar Jawa Timur kirim ke 0811 1136 783 untuk informasi lebih lanjut kalian dapat mengakses http titik 2 garis miring 2 kali tipe titik kemdikbud titik go titik id garis miring kihaja jangan lewatkan quiz harian kihaja selanjutnya hanya di televisi edukasi televisi yang santun dan mencedaskan sampai jumpa sampai jumpa kemudian tanda pagar